Tim pemantau proses hukum kasus penyerangan Novel Baswedan, bentukan Komnas HAM mendatangi KPK. Kedatangan tersebut untuk membahas penanganan kasus penyeraman air keras terhadap penyidik KPK tersebut. Komisi Pemerintasan Korupsi menyambut baik kedatangan Komisioner Komnas HAM dan tim pemantau kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan. Langkah Komnas HAM yang menjemput bola dalam menyelidiki kasus yang sudah bergulir hampir satu tahun ini perlu dipandang positif. Untuk itu, Wakil Ketua KPK Lodem Sarif menjelaskan empat tujuan utama koordinasi antara Komnas HAM dan KPK lewat pertemuan yang akan dilakukan secara rutin itu. Untuk mendukung KPK dan mendukung Polri agar penyerang dari Saudara Novel Baswedan itu dapat ditemukan dalam waktu yang tidak lama lagi insya Allah. KPK akan terbuka dengan semua pihak termasuk Komnas HAM. Bahkan KPK sepakat menjadikan tim pemantauan Komnas HAM untuk kasus Novel Baswedan sebagai rekan kerja pengungkapan perkara. Pihak Komnas HAM juga sangat mengapresiasi penyeramaan dari KPK yang sangat terbuka dan mendukung koordinasi ini agar bisa berjalan dengan baik. Sementara itu, anggota tim pemantauan dari unsur masyarakat sipil, B. Fitri Susanti mengingatkan bahwa kasus Novel Baswedan yang sudah berusia hampir satu tahun ini, ia yakin bahwa semua pihak sangat prihatin karena perkara tersebut belum menemukan titik terang. Yang lebih penting adalah bagaimana kami berkoordinasi, bekerjasama untuk bisa secara maksimal mengungkap fakta-fakta, menggali informasi setidak mungkin tentang apa kiranya hambatan dari proses penyelesaian perkara yang dialami oleh Saudara Novel Baswedan. Jadi itu saya kira dan saya senang sekali karena tim pemantauan ini memang berkoordinasi dengan sangat baik, dengan KPK sendiri karena objeknya yang kami bicarakan tentu saja adalah penyidik KPK dan tentu saja dengan Polri juga, karena bagaimanapun yang melakukan penyidikan kasus ini adalah Polri. B. Fitri Susanti juga menegaskan koordinasi ini nantinya akan melibatkan pihak kepolisian, karena yang akan melakukan penyidikan adalah Polri. Untuk itu tim pemantauan ini akan berfokus untuk menangkap pelaku utama penyerangan tersebut bersama KPK dan Polri. Stavilos, Irham Andi Aji, Berita 1, Jakarta.